36 tahun yang lalu, Indonesia kehilangan salah satu tokoh nasional. Kisah selengkapnya sudah kami rangkum dalam Today's History. 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta. Semasa mudanya, ia sempat bergabung dalam organisasi Indieship Party dan memperkenalkan Indonesia di kalangan organisasi internasional. Aktivitas politik Hatta menyebabkan dirinya ditangkap Belanda. Pada tahun 1934, dan sempat diasingkan ke Digul dan Banda Neira. Tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan Hatta kembali ke Jakarta. Pada 17 Agustus 1945, bersama Soekarno, Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Sehari kemudian, ia diangkat sebagai wakil presiden. Lain bergelar sebagai pahlawan proklamator. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Walaupun sangat dihormati Bung Hatta, tetap hidup sederhana hingga akhir hayatnya. Ia dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir. Makanya setiap hari saya selalu lewat makamnya. Karena rumah saya dibintaruhkan lewat sana. Tapi yang luar biasa banyak sekali loh. Universitas-universitas di Indonesia yang memberikan gelar dokter honoris kausa. Dari UGM, termasuk juga UI. Terus Universitas Hasanuddin yang menariknya. Waktu UI juga ingin memberikan gelar dokter sama beliau, malah gak usah. Nanti aja. Kalau saya udah usianya 60 tahun. Jadi malah disuruh ditunda. Mungkin biar supaya ada kesan kali ya. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya berlomba-lombanya itu kan kadang-kadang kan gini adean. Ada juga beberapa kasus yang lalu deh. Dimana gelar-gelar itu kemudian sertifikatnya ternyata bodoh. Demi prestis tapi ternyata kontennya atau kompetensinya gak ada. Itu kan juga gak baik. Padahal kalau misalnya kita bicara mengenai pendidikan justru prosesnya. Yang sangat penting proses. Dari proses itu kita tahu pengkajiannya, sistemnya seperti apa. Dan kemudian akhirnya lahir logika yang lebih baik. Termasuk kalau ingin menjadi seorang pemimpin. Itu harus juga menikmati proses yang gak bisa karditan. Bener gak? Gak bisa. Makanya kaderisasi harus selalu bagus di Indonesia. Berjalan terus. Dan bisa juga dicontoh dari Muhammad Hatta. Itu memang kalau misalnya melihat apa yang sudah dia lakukan untuk Indonesia. Meskipun kadang-kadang dia, ini yang menurut saya pasti harus dicontoh. Meskipun dia suka berseberangan kan saat itu sama Bung Karno. Tetapi memang tetap menjaga relasi yang baik dengan Presiden Soekarno saat itu. Dan tidak gembor-gembornya dan berantemnya itu kedengeran ke publik. Maksudnya kamu nyindirah Menteri-Menteri yang berantem itu di publik? Iya. Sebenarnya gak juga. Tapi memang masalah emosional itu harus disampingkan. Bener. Disampingkan kalau misalnya mau menjadi pemimpin yang hebat. Terima kasih.